Intro Ya AC Milan telah memutuskan mengincar gelandang Fiorentina Milan Badelch pada busa transfer pula Januari mendatang Dan menurut pelatih Vicenzo Montella, Badelch dianggap sebagai sosok paling ideal untuk memperkuat lini sengah Irosone Target utama merekrutan AC Milan pada bursa transfer Januari mendatang Milan sejatinya sudah mencoba membeli Badelch pada musim panas kemarin Akan tetapi, usaha itu menemui kegagalan Meski demikian, niatan Milan untuk mendatangkan Badelch tak padat Apalagi kemudian muncul kabar bahwa gelandang 20 juta tahun tersebut melalui pengumuman agennya Mampu ingin pindah ke San Siro Stadium Dilansir dari media La Nazionale Milan akhirnya memutuskan untuk terus mengejar Badelch Namun sayangnya, mereka akan terhalang masalah dana Tantaran pihak investor Anya dari Tiongkok belum bisa mengucurkan dananya lagi Sebab, proses akustisinya mengalami penundaan Namun, Milan tak kehabisan akal Pasalnya mereka dikabarkan akan melepas Carlos Baca pada Januari nanti Harga penjualan Baca sendiri berkisar 10 hingga 15 juta euro Kamarnya, dana itulah yang nantinya akan digunakan untuk membeli Badelch Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!